Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Jawa Barat baru menerima 3 item alat pelindung diri untuk petugas TPS yang disimpan di gudang KPU Jalan Raya Siliwangi, Jepadak. Pemilu serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini, KPU menambahkan kebutuhan logistik lain dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti alat pelindung diri untuk 46.000 petugas KPPS. KPU Kabupaten Sukabumi telah menerima alat pelindung diri, seperti masker, hazmat, dan pelindung muka. Nantinya setelah perlengkapan APD sudah diterima seluruhnya, maka akan langsung didistribusikan ke 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Item-itemnya mungkin nanti ada 12 item yang kita sediakan, Alhamdulillah sudah datang di gudang kita, ada kurang lebih 3 item. Kita sudah ada, sampai tanggal 30 kita sesuai dengan kontrak yang ada, kita menunggu yang lainnya, sehingga per tanggal 1 Desember untuk APD, ya bagi petugas terutama KPPS kita, mungkin langsung nanti kita distribusikan. Untuk pemilihan kepala daerah di TPS, nantinya para petugas akan menggunakan protokol kesehatan yang kena, mulai penggunaan masker, melindung wajah, dan juga disediakan tempat cuci tangan, serta pembagian sarung tangan plastik untuk warga yang akan mencoblos. KPU Kabupaten Sukabumi juga berharap dengan mematuhi protokol kesehatan ini dapat mencegah penyebaran virus corona dalam pil kendis retak 2020 di Kabupaten Sukabumi.